Arus mudik masih terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebagian masyarakat mudik usai lebaran dengan alasan baru mendapatkan tiket hingga ingin menghindari kemacetan dan padatnya penumpang. Arus mudik masih terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah pemudik memutuskan pulang ke Kampung Halaman setelah Hari Raya Idul Fitri untuk menghindari kepadatan penumpang hingga tidak ingin terkena kemacetan di Kampung Halaman. Mencegah kepadatan di antaranya peron stasiun dan dalam kereta api. Yang kedua ketika kita sampai di Kampung Halaman setelah dari stasiun kita harus memakai jasa bis atau grab car. Kita tidak insya Allah ya tidak terkena kemacetan seperti yang mereka yang sudah alami karena mereka sudah balik ke Jakarta sedangkan saya baru tiba di Kampung Halaman. Saudara-saudara dari kemarin pas lagi hari Selasa dia berangkat subuh. Sedangkan saya lagi nyari-nyari tiket buis itu dapatnya lumayan mahal-mahal semua. Pas lagi buka-buka di kereta, itu kereta, ternyata ada yang lebih murah. Yaudah itu saya ambil. Pada Kamis 5 Mei, PTKI DOP 1 Jakarta akan memberangkatkan sekitar 26 ribu pemudik menuju berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo, Perwokerto, Semarang, dan Surabaya. Sementara untuk penumpang berangkat sendiri dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen dan sejumlah stasiun lainnya di DOP 1 Jakarta juga masih terlihat cukup tinggi ya. Untuk hari ini sendiri secara total terdapat sekitar 26 ribu pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari DOP 1 Jakarta. Untuk melayani arus mudik paskal lebaran, PTKI DOP 1 Jakarta menyiapkan 36 kereta api jarak jauh di stasiun Gambir dan 29 kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen.